Bupati Kepulauan Meranti Nonaktif Muhammad Adil di Fonis 9 tahun penjara saat persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis 21 Desember 2023 yang beragendakan pembacaan Fonis. Adil terlihat hadir menggunakan baju kemeja putih, peci hitam, dan didampingi seorang kuasa hukumnya. Fonis dibacakan Majelis Hakim Arief Nurhayat didampingi Hakim Anggota Salomo Ginting dan Adiran HB Huta Galung. Adil terbukti melakukan korupsi selama menjabat. Majelis Hakim juga mengharuskan Adil membayar uang pengganti sebesar 17,8 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Usai persidangan, Adil dan kuasa hukumnya akan melakukan banding terhadap Fonis yang dijatuhkan kepadanya. Adil mengatakan memori banding telah disusun tim pengacaranya, dalam dua hari ke depan berkas bandingnya akan diserahkan. Muhammad Adil diketahui terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK 7 April 2023 lalu. Selain Adil, operasi OTT ini juga mengamankan anak buah Adil hingga auditor BPK. Menjatuhkan pidana kepadanya terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda 600 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurang selama 6 bulan. Tiga, menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 17.821.923.078 rupiah. Pak Adil, gimana Pak terkait Fonisnya hari ini? kita akan banding Pak kalau ini kan fondusnya cukup berat ya 9 tahun sesuai tuntutan ada juga ganti rugi tadi kapan akan disampaikan Pak untuk mungkin dalam satu hari ini satu-dua hari ini selamat menikmati